Inilah beberapa mobil masa depan yang akan membuat semua orang terpana. Di tahun ke tahun, perkembangan industri otomotif terus berubah dan juga menjadi semakin maju. Salah satunya adalah lahirnya kendaraan listrik nomor 10. Apple Car Dari seorang sumber yang mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut telah memulai sebuah proyek untuk menciptakan komponen mobil pertamanya sejak tahun 2014 lalu. Nah kan, mereka juga terang-terangan merekrut Ulrich Ranz, seorang mantan direktur BMW yang udah pernah mengerjakan mobil-mobil sekelas i8 dan juga i3 EV lho. Nomor 9 Citroën 19 V2 Citroën juga gak ketinggalan dalam memamerkan mobil masa depannya yang bernama Citroën 19 Concept guys. Dengan daya tempuh mencapai 800 km dalam keadaan full baterai lho. Bahkan yang gak kalah mengagumkan tuh, ternyata kalian bisa menyerahkan kendali ke mobilnya dan membiarkan dia mengemudi sendiri dong. Namun meski modelnya udah kece dan sangat kaya akan teknologi, sayangnya ini masih konsep dan akan ada beberapa perombakan kembali di kedepannya. Nomor 8 Kalau mobilnya memiliki nilai jual yang menggiurkan. Ditambah lagi, area kemuninya juga bisa dipindah ke kiri maupun ke kanan lho. Namun, entah kenapa mobil ini dibatalkan rencana produksinya guys. Ya, emang tahun segitu konsep mobil listrik canggih masih jarang banget peminatnya sih. Tapi semoga beberapa tahun ke depan mereka melanjutkan proyeknya ini deh ya. Nomor 7 Silver Arrow Nah, di mobil ini, kesenangan berkendara dan juga akselerasi sangat diunggulkan oleh pihak produsen mobil terbesar di Jerman tuh guys. Akan gak mau ketinggalan. Mercy pun menunjukkan kemampuannya untuk membuat mobil listrik bernama Silver Arrow. Lalu, dengan dibekali mesin bertenaga 550 kW atau setara 750 HP, kendaraan super tersebut bisa berjalan sejauh 400 km dalam sekali pengisian dayanya. Nomor 6 Audi A.I. Trail Ketika pabrikan mobil lain menciptakan kendaraan listrik di perkotaan, ternyata Audi malah membuat gebrakan di segmen off-roadnya guys. Terlihat kan tuh betapa kokohnya Audi A.I. Trail yang memiliki dimensi sepanjang 4,15 meter dan lebar 2,15 meter kali ini. Bahkan, karena ground clearance-nya tuh setinggi 34 cm, mau ada banjir sampai setengah meter pun, mobil tersebut tetap antang-antang aja guys. Udah gitu, meski keliatan bongsor, tapi nyatanya material dari mobil ini tuh menggunakan bahan yang ringan, sehingga bobot keseluruhan kendaraan tersebut hanya menyentuh angka 1,75 ton aja guys. Nah, dengan sekali pengisian daya, mobil itu ternyata sanggup bermain di medan off-road yang mudah hingga sejauh 500 km nih. Nomor 5 TeraFugia TFX Masalah pasti ada solusinya guys. Begitu juga dengan kemacetan ibu kota, yang pada akhirnya membuat perusahaan sekelas TeraFugia jadi memfokuskan projeknya, pada kendaraan masa depannya ini nih. Ya, mobil tersebut diklaim akan dipakai untuk mengangkut banyak penumpang yang mengutamakan keamanan, kesederhanaan, dan kepraktisan dalam berkendara. Kendaraan tersebut tuh bisa menampuh jarak hingga 700 km, dengan kecepatan maksimum nyampe 300 km per jamnya. Udah gitu guys, mobil ini juga punya sistem keamanan anti-tabrakan, dan radar buat menghindari area terlarang, serta cuaca buruk yang akan datang. Namun, perlu diingat, bahwa projek tersebut tuh masih dalam tahap pengembangan, dan diharapin selesai dalam waktu sekitar 7 tahun ke depan. Nomor 4 Vision EVTR Gip, pabrikan otomotif Mercedes-Benz, memamerkan tuh konsep mobil masa depannya, yang bernama Vision EVTR, di ajang Consumer Electronics Show pada tahun 2020 lalu. Nah, mobil ini sendiri sebenernya terinspirasi dari filmnya Avatar. Bahkan nih, demi bisa menyelaraskan konsep dan juga filmnya, mereka sampai bekerja sama dengan James Cameron, selaku sutradara dari film tersebut. Dan pada kendaraan ini, semua orang nanti tuh akan menjadi penumpang, guys. Karena mobil tersebut tuh gak disertai dengan tuas kemudi, sehingga pengendaliannya dilakukan secara otonom. Cuma kalau kalian masih pengen memegang kendali, maka kendaraan ini bisa dibawa dengan menggunakan control panel pada konsol bagian tengah nih. Terus, belok di bidang sempit pun bukan jadi suatu masalah buat mobil tersebut, karena bannya juga udah didesain supaya bisa bergerak sebanyak 30 derajat ke samping, guys. Ternyata mobil ini adalah kendaraan listrik, yang memiliki kapasitas baterai sebesar 110 kWh lho. Dengan kapasitas sebesar itu, kabarnya berpergian hingga 700 km jauhnya bukan hal yang mustahil untuk dijalani. Udah gitu tenaganya pun bisa sampai 470 HP lagi. Wow banget kan, guys? Nomor 3 Pemewahan yang selalu ada dalam setiap mobil Rolls Royce bisa dipastikan akan hadir juga pada kendaraan spesialnya di masa depan ini nih. Nah, mobil konsep berapa Vision Next 100 itu hadir untuk memanjakan bos-bos besar dengan sistem pengendali otonomnya, guys. Jadinya, para pemilik dari mobil mewah bergensi ini pun cukup duduk diam dan memerintah komputernya, lalu dibiarkan mereka mengantar kalian ke tempat tujuan dengan aman. Wah, bisa-bisa pas keluar harganya bakal nyentuh triliunan kali ya? Nomor 2 Volvo 360C Mobil Volvo 360C yang akan datang kali ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian semua, guys. Bahkan konsepnya bener-bener ngejual kenyamanan seperti berada dalam sebuah ruangan serbaguna. Nomor 1 Renault Tourney El konsep kendaraan itu juga sukses meraih penghargaan sebagai mobil konsep terindah gara-gara efisiensi kabinnya yang terbilang hebat baik dari segi akomodasi serta visibilitasnya juga. Karena mobil tersebut hanya memiliki kapasitas dua tempat duduk aja dengan kenyamanan dan keamanan yang gak kalah enak dibanding mobil premium di kelasnya. Dan tentunya mobil sekelas ini sudah pasti bisa dikendalikan secara otomatis, guys. Terima kasih telah menonton!